Permasalahan iklim ini merupakan sesuatu yang nyata. Seperti kata anak muda sekarang, bukan hoaks lagi. Seperti, ya, saya bicara berdasarkan data saintifik ya, data ilmiah. Jadi, ada banyak bencana yang diakibatkan karena perubahan iklim begitu. Kita melihat ada banyak topan, ada banyak banjir, longsor yang disebabkan karena iklim mengalami perubahan begitu. Secara khusus kalau kita lihat di Tanah Papua dan juga di Papua Barat, Orang anak muda ini sangat nyata dan mereka dengan pemahaman yang lebih baik daripada generasi sebelumnya akan membawa dampak yang signifikan, terutama dalam hal bagaimana menciptakan gaya hidup yang ramah lingkungan yang tentunya juga merupakan solusi untuk bisa mencegah dampak buruk daripada kenaikan suhu bumi, dampak daripada pemanasan global dan juga perubahan iklim yang terjadi. Untuk anak muda, lakukan apa yang bisa kalian lakukan, sekecil apapun di tempat kalian, karena apa yang kita lakukan saat ini mempengaruhi orang lain yang ada di belahan dunia yang lain. Jadikan bumi kita ini tetap layak untuk dihuni dengan aksi-aksi nyata daripada kaum muda. Aksi muda jaga iklim 2022, yes!